Gubernur Jawa Tengah akan menyusul ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya Ganjar Pranowo akhirnya menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi calon presiden. Sementara Anies Baswedan sebelumnya sudah diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden dalam gelaran Pilpres mendatang. Nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sama-sama masuk dalam bursa calon presiden yang sebelumnya dipilih oleh Partai Nasdem. Sampai akhirnya melalui Ketua Umum Surya Paloh, Nasdem mengumumkan secara resmi memilih Anies Baswedan untuk diusung menjadi calon presiden pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Surya Paloh mengatakan Anies Baswedan menjadi sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia.